1, 2 Kali ini kita akan belajar lesson kedua dari permainan bass yaitu belajar pentatonik pentatonik ini penting banget terutama di dalam fill in dalam bermain bass gitu ya juga dalam syncope atau permainan yang syncopated terpotong-potong gitu ya dalam bermain musik juga nah dalam bermain bass itu ada fill in dia jadi kayak permainan drum juga misalnya saya kasih contoh ya nah tadi itu pentatonik tuh atau lambatnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 oke itu adalah fill in dari permainan bass supaya permainan bass kita juga gak monoton gitu misalnya ya nah pentatonik itu memiliki keunikan yaitu minimal jarak antara nada atau interval nadanya itu adalah whole tone do, re, mi, sol, dan la do, re, mi, sol, la kalau kamu pengguna four string bass maka kita mulai dari senar 4 ya ini persis banget sama dengan gitar jadi G pentatonik itu ada 5 posisi yang kalau kita hafalin 5-5 nya juga bagus banget gitu ya nah nanti kita bisa belajar pelan-pelan saja perlahan saja nyantai saja oke kalau di pentatonik G posisi 1 nadanya ada di fret ke 3 5 2 5 2 5 dan 2 4 perhatikan juga jari saya jadi kita kalau di bass itu fretboardnya lebih gede ya jadi dia fret ke 3 saya pencetnya dengan jari tengah fret ke 5 saya pencetnya dengan jari klinking fret ke 2 saya pencet dengan jari telunjuk 5 klinking lagi 2 telunjuk lagi senar 2 ini ya kemudian 5 kemudian jari telunjuk dan jari manis kenapa ini penting supaya kita terbiasa menggunakan semua jari terutama buat kamu pemain gitar yang jarang pakai klinking wah ini penting banget nih dipelajarin itu ya formnya ya ini posisi satunya buat kamu yang menggunakan 5 senar maka mulai dari nada D atau nada kelima ini ada posisi kelima dari G pentatonik buat yang 5 senar jadi D E baru yang tadi gitu ya nah bisa dilatih pelan-pelan aja gunanya buat apa buat berimprovisasi nanti waktu fill in oke ini menyenangkan nih asik nih main di pentatonik bisa juga pelan-pelan oke pelan-pelan aja kalau kita mau berimprovisasi coba aja di ketukan keempat misalnya begini ya 1 2 3 4 itu banyak banget tuh 3 4 3 4 2 3 4 4 2 3 4 oke nah posisi kedua buat kamu yang apa namanya maaf tadi itu posisi keempat ya buat yang senar 5 itu posisi keempat sekarang kita bergerak ke posisi kedua dari bass senar 4 nadanya itu ada di A B D E dan kemudian ke G jadi nadanya sama persis cuma kita bergeser aja posisi keduanya gini sama ya cuma dia jadi dimulai dari nada A oke dia adalah fretnya itu 5 7 5 7 5 7 dan 4 7 jadi oke oke buat kamu pengguna 5 senar maka dimulai dari nada E nah ini dia posisi kelima ini posisi kelima dari G mayor pentatonik ya itu jadinya jatuhnya E minor pentatonik karena nadanya sama persis dari E fret kelima kemudian fret ke delapan baru yang tadi ya 5 7 5 7 5 7 dan 4 7 pentatonik asik ya oke posisi ketiga dimulai dari nada B fret ke 7 berarti ya berarti 7 10 7 10 7 9 7 9 nah buat pengguna senar 5 maka ini adalah pengguna 5 senar maka ini adalah posisi 1 dari G pentatonik yaitu dimulai dari fret ke delapan 10 baru masuk ke yang tadi 7 10 7 10 7 10 dan 7 9 kemudian kita masuk lagi ke posisi keempat dari G mayor pentatonik untuk yang senar 4 dimulai dari nada D itu berarti 10 12 10 12 9 12 dan 9 12 kalau di apa namanya senar 5 5 senar maka ini adalah posisi kedua dimulai dari nada A 10 12 juga yang terakhir yang terakhir adalah posisi kelima dari bass senar 4 yaitu dari nada E 12 15 12 14 12 14 dan 12 14 oke buat yang senar 5 senar ini adalah posisi dari B posisi ketiga yaitu B D baru mulai normal lagi 12 15 12 15 12 14 12 14 12 14 jadi belajarnya pelan-pelan aja pastikan petikan kamu pas nah setelah ini kita akan bahas penggunaannya dan juga saya akan kasih 1-2 sekuens yang bisa memperkaya permainan pentatonik kita ini krusial banget buat kamu basis ini kudutau selamat belajar selamat menikmati